wah aku gak sabar Cak nanti tahun ngarep seperti wisata di Jember mulai apik kabet terkelola dengan baik gari mencelok merini-merini Cak wisata Cak cuma yang ini orang saya orang Jember lebih baik nih saat ini memang kita menuju ke tahun 2022 pemerintah sudah siap untuk memprioritaskan sektor-sektor andalan termasuk pariwisata nah itu sebagai masyarakat Jember itu juga sampai kita membanggakan kutulia itu tidak penting kita banggakan saja kutulia itu juga Jember, tempat wisatanya ada apa? wah keh sampai foto, sampai upload di media sosialnya di WDW sampai unggah, sampai pameran, sampai nang dinti itu juga bisa mengangkat pariwisatanya ke kabupaten Jember wah keren sampai tak berbeda Cak bedanya sampai sampai kutulia Jember itu apa? yuk gak bedanya lah Jember adalah aku, aku adalah Jember enggak di Samban itu mudah dilupakan di Kota Jember tidak mudah dilupakan weee Cak Londo loh ya saat ini ngomong mudah dilupakan ngarepe bojoku, dikrawuk gue aku hati dilupakan berpikir aku gak seneng mo ya bedo lho rawis, Mbak Seliani ya kadang-kadang sesuatu ngelok deh iya iya eh kita ini kan gubernur merenek tau Cak itu yang ngarepe tak ngomong iya kita kan sudah siap-siap untuk menjadikan Kabupaten Jembergi sebagai kota pariwisata iya nah kita ini gubernur sudah berpikir ini buker itu kebersihan ini pantai nah itu sayangnya gak mampir yang aku cak ini pas di Atlantis buka viva saya buka viva mampir rumahmu yang gak suka apa? wong aku tahu kalau kamu sepisah ini lho cuma banyak kondi eh itu gubernur loh tapi ini masalahnya bu gubernur itu jelas sama wanti-wanti ayo kebersihan pantai itu dijogok iya makan kayak apa? rombongan gubernur jawa timur koviva indar parawansa yang didampingi langsung ambik bupati serta wakil bupati jember nang upt p3 uko nang tpi kejamatan puger iki ninjau langsung kondisi pantai selatan jember toko segi kebersihan uko aktivitas nelayan puger kekarapani koviva indar parawansa masyarakat jember termasuk warga pesisir nang area tpi puger iso njogo kesehatan serta keindahan sing iso nunjang potensi wisata gubernur koviva yong ngarep nang pemerintah daerah cekne nyediakno tempat sampah sing layak kanggu wujud konkret penanggulangan polemik sampah saklione iku gubernur koviva yong ngapresiasi semangat warga pesisir nang vaksinasi kovid songolas dewe ngarep nol warga tambah sadar nang bahaya virus korona serta pentingnya prokes uko vaksinasi ini ada program cash for work cash for work itu program padat karya sementara yang di deploy oleh diskanlah ada 60 orang untuk bekerja 2 hari 300.000 jadi cash for work ini sesaat pada saat kita butuh bersih-bersih pantai ini PR seluruh warga bangsa ayo saya juga minta tolong warga buger dan seluruh warga jawa timur sama-sama kita bangun laut kita yang sehat pantai kita yang indah dan sehat karena potensi itu akan menjadi bagian tumbuh kembang dari ini kan sebetulnya bisa menjadi destinasi wisata yang indah teko buger bambang sukiarto fawaid jember 1 tv ngelaporno terima kasih terima kasih